Intro Tiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati sebagai hari tercetusnya cita-cita seluruh pemuda Indonesia Untuk menyatukan tanah air, bangsa dan bahasa mereka dalam satu kata yaitu Indonesia Radu menggasat itu sangat penting bagi perjuangan Indonesia untuk merdeka Tidak hanya dalam mengangkat senjata tetapi juga dalam aksi diplomatik di tingkat internasional Hingga akhirnya kita bisa menikmati status kita yang sekarang sebagai bangsa yang merdeka Pemuda Indonesia kini mengisi kemerdekaan dengan berbagai aksi nyata yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional Berbagai prestasi telah ditorehkan anak balsa ini dalam berbagai bidang Salah satunya adalah dunia seni dan hiburan Banyak artis Indonesia yang telah berhasil mengibarkan bendera Indonesia lewat performa atik mereka di kancah internasional Sebut saja nama Anggun yang begitu disegani di kancah musik internasional Berbagai karya dan prestasi pun telah diraih sebagai bukti kebesaran namanya yang tak diragukan lagi Atau Agnes Monica yang cipragu internasionalnya yang menampakkan tarinya Bahkan mengutip berita sebuah halaman Agnes yang akhir September lalu merilis single internasionalnya bertajuk Coke Battle featuring Timberland M.P.I. Langsung berhasil duduk di posisi pertama Top Training Games of the Month Semua syap musik yang dihususkan untuk lagu-lagu beraliran R&B, Pop, dan Hip Hop Dan kini kian banyak saja geretan nama artis Indonesia yang mulai mendunia Salah buktikan bahwa negeri kita sudah sangat layak untuk tak lagi dipandang sebelah mata Siapa saja lah mereka? Beri ke spotlight lah merangkumnya khusus untuk Anda Joe Taslim adalah artis Indonesia yang mendunia pertama yang akan kami tayangkan kali ini Joe yang sebelumnya sudah dikenal lewat perannya dalam film laga The Raid bersama Iko Uwais Diam-diam membawa kabar mengembirakan tengah berada di London untuk melakukan proses syuting film gerapan sutradara Justin Lin Di film Tales and Furious 6 Joe berado akting dengan Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Jarson, dan Michelle Rodriguez Joe Taslim mengaku senang dengan keikut sertaannya di film Tales and Furious 6 Pasalnya, juri berikan kesempatan berdialog dengan bahasa Indonesia di salah satu adegan Dengan menggunakan bahasa Indonesia di dalam film The Raid itu ingin masyarakat mengetahui Ada salah satu aktor Indonesia yaitu pembintang di film Hollywood Bapak Tiki Anak itu bangga dengan kesempatan yang diberikan sutradara kepada setiap aktor untuk menggunakan bahasa asalnya masing-masing Joe memperankan seorang tokoh yang berasal dari Indonesia Berikut adalah dua aktor laga berbakat yang sudah menambah film-film internasional Mereka adalah Iko Uwais dan Aryo Bayu Nama Iko bisa dibilang baru dalam dunia seberan Cipra pertamanya di film Rantao mendapat sambutan yang baik Apalagi selalu bermain dalam film The Raid namanya Tian Melambung sampai dunia internasional Aktor laga ini diberakting dalam film Man of Tai Chi Dimana Channel Riffs menjadi sutradaranya Kesuksesan Iko bisa bekerjasama dengan sinias yang merupakan aktor Hollywood yang terkenal lewat trilogi Matrix itu Mendapat dukungan dan pujian dari masyarakat terutama penggemarnya Sementara Aryo Bayu adalah seorang aktor dan foto model Indonesia Setelah Dead Mind dan Java Hit Aryo Bayu kembali berakting di kancah industri film internasional Dia tampil di serial drama produksi HBO Asia berjudul Serangan World Dalam drama dengan 10 episode itu Aryo akan beraduakting bersama aktor aktor yang pernah berperan di film Hollywood Seperti Chin Han, aktor Batman The Dark Knight Dan Rachel Blake, aktris Wild Side dan Sleeping Beauty Serangan World adalah serial drama dengan latar belakang Singapura tahun 1960-an yang sedang berkejola Dalam film ini Aryo merankan amaran Inspektur Melayu pertama di instansi kepolisian pemerintahan kolonial Inggris Artis Indonesia lainnya yang juga sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia adalah Wisnu Witono Adi dan Sandi Sandoro Keduanya hampir memiliki kisah yang sama Yaitu mulai karir dari ajang pencarian bakat di luar negeri hingga akhirnya terkenal di mancanegara Wisnu Witono Adi memiliki masa lalu yang agak lang Karena orang tuanya bercerai hingga memutuskan ikut ibunya bersama ayah tirinya ke Norwegia Di Norwegia ia bekerja sebagai pelini kafe sambil terus mengesah kenampuan vokalnya Akhirnya pada kontes menyanyi Norwegian Idol tahun 2006 Bakat menyanyinya lah yang membawanya melaju hingga ke babak lima besar Tak tangguh-tangguh ia pun memperoleh kesempatan untuk merilis album debutnya dengan single hits Love Like That Yang menarik dalam pembuatan video klik hits Love Like That Meskipun konsep videonya lebih kemoden dan urban Tapi model wanita yang ia pilih juga merupakan wanita Indonesia Berbeda dengan Wisnu yang ke Norwegia karena mengikuti orang tuanya Sandi Sandoro yang merupakan kontesan ajang pencarian bakat penyanyi di Jerman ini Lebih dulu menjadi seorang mahasiswa ansitektur di Berlin Bahkan di dalam bermusik inilah yang justru dapat menghidupinya di Jerman Sandi pertama kali mengguncangkan dunia internasional melalui kemenangannya Disaktifal penyanyi muda Internasional New Wave 2009 Latvia Sejak itu kemampuannya makin diakui dunia internasional Sandi bahkan sempat bernyanyi sepanggung dengan penyanyi dunia Sekelas Tony Braxton dan Gloria Estefan dalam acara Diane Warren and Friends Di Palladium Theater Hollywood Los Angeles Amerika Serikat Jika sebelum ini kita bicara tentang artis dari dunia seni suara dan peran Maka artis Indonesia yang satu ini mendunia lewat kemampuannya mendesain pakaian Dia adalah Tegisawi Rio Bunda berusia 27 tahun yang akrab di Sapa Rio ini adalah seorang desainer muda berpakat Dia berhasil memenangkan penghargaan pertamanya Mercedes-Benz Asia Fashion Awards ketika masih berusia 21 tahun Tidak hanya itu baru-baru ini Rio membuat sebuah prestasi yang membanggakan Pasalnya gaun hasil rancangannya yang ia beri nama Lagi Latun Setelah dipakai oleh penyanyi sensasional Lady Gaga pada majalah Harper's Bazaar tahun 2011 Bahkan salah satu selebriti blogger Paris Hilton mengatakan di blognya Bahwa setelah Rio sejajar dengan perancang terkemuka dunia Alexander McQueen Sebenarnya Rio tidak menyangka gaunnya akan dipakai oleh Lady Gaga Awalnya ia hanya diberitahu bahwa gaunnya akan muncul di majalah Harper's Bazaar Namun tidak menyangka jika ia akan memakainya adalah Lady Gaga Begitu mengetahui Gaga yang memakai gaunnya ia begitu bangga dan gembira Karena sudah sejak lama Rio menginginkan gaun rancangannya dipakai oleh sejumlah artis wanita dunia Dan prestasi terbaru dari desainer muda ini adalah Ikut meriahkan fashion show Spring Summer 2014 di Paris beberapa waktu lalu Dan tentu saja ini kian menguatkan namanya di dunia fashion internasional Demikian mengirsa beberapa artis Indonesia yang telah berhasil mengharumkan nama bangsanya di mancanegara Logo bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk terus mengumpul semangat seorang muda Dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang membanggakan Dan menjadi bagian dari pem宣ong Terima kasih yang pandangan